Intro Halo semua, jumpa lagi bersama saya di channel youtube cooking with Juhita Di video kali ini saya mau berbagi resep yang seger-seger cocok banget dimakan saat terik siang hari ya Karena ini makanannya dingin, asam, manis dan seger banget pokoknya Namanya rujak kueni khas Aceh Habis lebaran begini pas banget makan rujak kueni khas Aceh Bagaimana cara saya membuatnya? Yuk langsung aja tonton videonya sampai selesai ya Supaya tidak gagal paham Oke Untuk membuat rujak kueni khas Aceh Pertama saya siapkan bumbunya ya Ini 15 buah cabai keriting merah ya Sudah saya rebus Dan 5 buah cabai rawit merah sudah saya rebus juga Kenapa cabai direbus sebelum di blender? Supaya warna merahnya lebih dapat ya nanti setelah di blender Kemudian saya pakai secukupnya terasi sesuaikan dengan selera saja ya Saya pakai 3 buah mangga kueni yang sudah matang Nanti ini dikupas dan diambil dagingnya Kemudian 200 gram gula merah Secukupnya gula pasir 25 gram asam jawa Nanti asam jawa ini dilarutkan dengan secukupnya air Kemudian secukupnya garam Nah nanti semua bumbu dan bahan-bahan yang saya pakai Saya tulis lengkap di kolom deskripsi Silahkan teman-teman baca ya Oke Kita ke proses selanjutnya Kemudian saya mau blender cabai Terasi Ini asam jawa sudah saya larutkan dengan air ya Saya masukkan Saya masukkan sebagian gula merah ya Tidak semuanya, tidak sekaligus Gula merahnya masih sisa segini ya Nanti dimasukkan saat merebus bumbu ya Saya cicip dulu Kalau manisnya sudah cukup Tidak jadi dimasukkan Oke Sekarang saya mau haluskan bumbunya Bumbunya sudah di blender ya Saya tuang ke dalam panci Ini mau direbus dulu Bumbu yang sudah di blender direbus ya Saya tambahkan 1 sendok makan garam Saya masukkan sisa gula merah ya Saya tambahkan gula pasir 4 sendok makan gula pasirnya Nanti dicicipi ya Kalau kurang ditambah Saya tambah lagi ya Garamnya 1 sendok makan lagi Karena ini nanti saat dicampur dengan buah-buahan Kan rasanya Agak berkurang ya Karena buah-buahan mengeluarkan air Jadi bumbunya ini Jadi bumbunya ini rasanya harus lebih menyengat ya Bumbunya sudah mendidih ya Saya matikan kompor Dan tunggu sampai dingin Saya mau lanjut siapkan bahan-bahan lainnya Oke Kemudian mangga kueni sudah saya kupas Ambil dagingnya Dan ini mau saya blender ya Mangga kueninya sudah di blender ya Sudah halus seperti ini Kita sisihkan dulu Bumbu rujaknya sudah dingin ya Ini Jus kueninya Sekarang mau saya campur Sudah dimasukkan semua ya Kueninya Kemudian kita aduk Sudah tercampur kueni dan bumbu rujaknya ya Tadi saya cicipi kurang manis menurut saya Saya tambahkan 2 sendok makan Gula pasir lagi ya Atau boleh disesuaikan dengan selera Rasanya sudah pas menurut saya ya Dan saya sengaja banyak gula merahnya Supaya warna bumbunya ini Lebih mirip bumbu rujak ya Jadi agak kecoklatan Tapi kalau mau lebih mirip warna kueninya Selera aja ya Bebas-bebas aja Oke sekarang Mau dicampur dengan buah-buahannya Untuk buah-buahannya Bisa disesuaikan dengan selera ya Saya pakai Ini 3 buah Mangga muda ya Setengah buah nanas Kemudian 1 kg Buah salak Yang sudah saya buang bijinya Dan saya potong seperti ini Kemudian Saya ada Setengah kilo Jambu air ya Nah kemudian Nah kemudian yang membuat Rujak kueni ini Berbeda dengan rujak-rujak yang lain Buahnya itu Buahnya itu menggunakan Manisan Buah kolang kaling ya Jadi ini kolang kaling Yang sudah saya Rebus dengan gula pasir Dan sedikit pewarna makanan Untuk apa Tujuan pemberian Warna makanan ini Supaya Warnanya lebih cantik aja ya Kalau teman-teman Mau warna yang asli Kolang kaling Boleh-boleh saja Oke sekarang Siap kita campur Buah-buahannya sudah dicampur Di dalam baskom ini Kemudian Beri secukupnya bumbu ya Bumbunya kalau sisa Bisa disimpan Di dalam freezer ya Lebih Awet Kalau mau bikin Tinggal Siapkan buah-buahannya aja Nah seperti ini Kemudian aduk ya Supaya bumbunya merata Tercampur Dengan buah-buahannya Dan ini lebih enak Kalau dimakan Dingin dari kulkas ya Sudah tercampur Seperti ini ya Rujak kueninya Kemudian Saya mau simpan dulu Di dalam kulkas Sampai dia Dingin Kemudian Siap disajikan Oke kita tunggu Nah seperti ini Tampilan rujak kueninya Cantik sekali Warnanya Dan rasanya juga Mantap Tadi sudah saya cicipi Oke Sekarang saya mau cicipi Seperti apa rasanya Saya mau cicipi dulu Kulang kalingnya ya Bismillah Hmm Segar banget Sekarang buah manganya Hmm Cicip lagi buah nanasnya ya Hmm Pokoknya Resep Rujak kueni By cooking with juwita Recommended Untuk dicoba Oke Terima kasih teman-teman Sudah menonton Jangan lupa Bantu subscribe Comment Like Dan share video ini Semoga lebih bermanfaat Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax